Intro Semua pasti kaget dengan 3 komentar Sintayang usai timnas Indonesia kalah dari timnas Yordania Komentar Sintayang pun bikin takjub Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Timnas Indonesia masih ditahan imbang Yordania 0-0 Nadew Angrawinata catatkan 3 penyelamatan gembilang di 15 menit babak pertama Yordania menekan daerah pertahanan timnas Indonesia sejak menit pertama Sebaliknya, sekuat Garuda berusaha melakukan serangan cepat untuk bisa mengembalikan tekanan lawan Serangan pertama Indonesia baru dilancarkan di menit kelima Markok membangun serangan dari sisi kiri lapangan dengan menggunakan kombinasi bersama Pratama Arhan dan Sadil Ramdhani Tapi usaha itu masih belum mampu menembus di lini belakang lawan yang masih kokoh Yordania langsung membalas serangan dengan makin mengancam Altamari yang berada di luar kontak penalti melepaskan tendangan keras ke gawang Kipper Nadew Angrawinata berhasil melakukan penyelamatan yang apik di bawah mister gawangnya Bola muntah yang jatuh kaki Al-Namat tak mampu dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan gol keunggulan Gawang Indonesia selamat dari kebobolan Nadew Angrawinata kembali melakukan penyelamatan di menit ke-10 Sebuah crossing mantap disambut sedulan Al-Namat Bola sedulan Al-Namat mengarah ke pojok kanan gawang dan mampu dimuntahkan oleh Nadew Angrawinata Keeper Bali United itu terus berjebaku di bawah mister gawangnya Penyelamatan kembali dilakukan di menit ke-12 setelah Al-Martin melepaskan sedulan terukur ke arah gawang Dengan sigap Nadew mampu memotong jalur bola dan memastikan gawang belum terbobolan pada menit ke-15 babak pertama Hingga peluit akhir babak pertama dibunyikan skor masih 0-0 Pada babak kedua timnas Indonesia tertinggal 0-1 dari Jordania setelah dibobol oleh Yazan Abdullah pada menit ke-48 Sampai akhir babak kedua dibunyikan timnas Indonesia masih tertinggal 1-0 atas Jordania Kekalahan untuk timnas Indonesia Usai kalah dari Jordania, pelatih Sintayong pun buka suara Pertama, ia sangat mengapresiasi perjuangan sekuat gardua yang sudah berjuang sekuat tenaga sampai akhir Dan yang kedua, kami akan mengevaluasi keatas kekalahan terhadap Jordania Agar di pertandingan berikutnya kami dapat hasil yang maksimal Dan yang ketiga, saya ucapkan selamat kepada Jordania atas kemenangan yang dia raih Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang komentar Sintayong atas kekalahan timnas Indonesia Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih, salam olahraga, salam sehat Semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya Terima kasih telah menonton!